Halo guys, kembali lagi di Ruang Seja ID So, apa kabar nih kalian? Semoga sehat-sehat semuanya ya Oke, pada sempatan kali ini kita akan membahas tentang HP yang jaya pada zamannya Mungkin sampai sekarang kalian juga masih punya HP ini guys ya Atau mungkin ada yang mau beli untuk dijadikan HP kedua? Iya bener banget, ini adalah HP Redmi Note 4 Pertanyaannya, apakah masih worth it untuk memainkan Mobile Legends pada tahun 2021 ini? Tapi sebelum kita bahas, HP ini tuh sekarang harganya sudah sangat murah guys ya Di bawah 1 jutaan Kalau yang punya gue ini karena kondisinya sudah seperti ini ya, tapi masih layak untuk dipakai Dan saya mendapatkan di harga sekitar 500 ribuan guys Dan ini saya juga sudah ganti baterainya ya guys ya Jadi sebelumnya itu dapat baterainya itu boros banget guys Dan sekarang sudah lumayan awet Sebelumnya itu setengah jam atau 1 jam itu sudah mati guys HPnya guys Tapi sekarang ini sudah awet banget Dan masalah ketahanan baterai, kita nanti bakal bahas saat main Mobile Legends Dan jujur gue masih suka kameranya di Redmi Note 4 ini Kita bakal coba untuk motret ya Bakal seperti apakah untuk hasilnya Dan memang untuk kameranya sih ini masih cukup lah untuk dipakai buat motret Oke gak jelek-jelek amat guys ya Jadi masih berfungsi dengan baik dan masih lumayan detail juga Dengan notabene asalkan penjayaannya cukup Dan untuk versi MIUI nya dia masih versi MIUI 10.2 guys ya Jadi sekarang kan sudah MIUI 12 ya kalau gak salah ya Dan versi Androidnya adalah 6.0 Ya cukup jadul juga guys Oke kita next Oke disini kita mau coba untuk lihat chipsetnya guys ya Jadi untuk lihat chipsetnya kita menggunakan aplikasi CPU-Z Disini untuk versi Redmi Note 4 yang saya pakai ini adalah yang versi Mediatek Sepertinya ada juga yang versi Snapdragon ya Tapi disini saya menggunakan yang Mediatek guys ya Terus CPU-nya cuma 6 kalian bisa lihat Dan disini saya menggunakan yang RAM 3GB ya Dan internal storage yang 64GB Oke dan setelah ini kita langsung coba untuk lihat multi-touchnya Dapat berapakah multi-touch pada HP ini Menurut gue ini masih LCD or ya Karena masih enak banget buat pencetannya Dan disini kita cek Dapat berapakah multi-touch pada HP ini guys Oke Di HP ini dapat 10 multi-touch Jadi lumayan bagus guys ya Dan juga pencetannya ini responsif banget Dan kita mau coba untuk bermain Mobile Legends Seperti apakah Mobile Legends di tahun 2021 memakai Redmi Note 4 Sepertinya sih kuat guys ya Karena HP ini tuh kenceng pada jamannya guys ya Jadi pas pertama kali meluncur itu Pada banyak yang nyari HP ini karena performanya Ya kan pada nyari Xiaomi pasti karena performanya guys ya Ini yang gue liatin yang patch terbaru guys ya Jadi ini pada tanggal berapa ini saya rekam Sekitar 27 Juni 2021 Dan yang gue selalu disini Untuk warna layarnya ini oke guys Jadi buat saturasi sama kontrasnya itu Nggak pudar gitu loh Padahal HP ini tuh meluncur sekitar tahun 2016 Dan sekarang sudah 2021 Berarti sekitar 5 tahunan guys ya Dan masih awet-awet aja tuh Nggak pudar juga buat warnanya Pada LCD-nya ini masih oke Responsif juga Dan kita mau coba untuk lihat settingannya Tapi sebentar ini kenapa terang banget pak Gue turunkan dulu Oke kita lihat untuk settingannya guys Dapat apa saja kah grafiknya Ya dan disini Redmi Note 4 tahu diri guys ya Untuk settingan Ultra-nya pasti tidak ada guys ya Tapi untuk HFR-nya ada Jadi ini aman sekali Oke kita pakai pengaturan ini aja Kita langsung coba untuk playmatch Pada klasik Klasik aja guys ya Pakai HP ini jangan rank Nanti malah bubar jalan temen-temennya guys ya Bukan kita yang bubar jalan Tapi temen-temennya yang bubar jalan Soalnya kita nggak tahu juga ini HP Bisa lancar nggak buat main Mobile Legends Kalau di lobby ini masih lancar-lancar aja sih Terus bodinya tuh juga compact ya Jadi buat dipegang tuh HP jadul itu enak banget guys Dan untuk start awal baterainya itu masih di angka 51% guys ya Jadi kita nanti lihat untuk satu pertandingan Habisnya dia menjadi berapa persen Oke dan kita sudah masuk ke dalam pertandingannya Kita mau coba untuk lihat settingannya dulu guys ya Ya untuk settingannya kita pakai yang medium Yang sedang aja Apakah masih oke guys ya Pada tahun 2021 ini Dan disini cukup terlihat Ya cukup terlihat kurang mulus guys ya Ini seperti nggak pakai HFR sih menurut gue Tapi kalian coba untuk lihat di layar Kalau di mata gue sih seperti 30 fps Bahkan kurang dari 30 fps Padahal tadi HFRnya sudah diaktifkan guys ya Untuk masalah to screen sih enak banget disini Sensitifitasnya cukup responsif ya Untuk di Xiaomi Redmi Note 4 ini Tapi ya itu untuk fpsnya ya Ini kurang dari 30 sih menurut gue Dan kalian bisa lihat disini Ada beberapa frame drop ya Kurang lincah aja gitu guys Jadi buat kita kurang nyaman main Mobile Legends Apa mungkin harus di force stop Untuk aplikasi yang berjalan di latar belakang ya Karena ini kan RAMnya cuma 3GB Ditambah dengan prosesor yang jadul Ya udah jadinya seperti ini sih Sebenarnya sih masih bisa buat dimainkan ya Tapi buat kalian yang Pengen mulus ya nggak bisa guys Untuk di Redmi Note 4 ini Nanti kita coba untuk settingan yang rendah Apakah juga masih seperti ini Tapi sementara kita mau coba Untuk settingan yang medium dulu ya Dipaksa dulu loh guys ya Biar kenceng nih HP Tapi kok nggak terlalu kenceng juga sih guys ya Pada tahun 2021 ini Kalian lihat kan untuk jalan saja Ada agak patah-patah gitu guys ya Oke kita mau coba untuk ganti settingan ke rendah ya Semoga ini bisa memperlancar ya Daripada yang medium Dan disini It's okay Cukup lebih nyaman daripada tadi Tapi ya masih sama aja sih Nggak terlalu signifikan untuk perbandingannya Terus untuk suhu HP disini Masih adem-adem aja ya Atau mungkin karena masih awal main Tapi ada juga loh HP yang baru pertama kali main itu Biasanya agak hangat Langsung kelihat hangat itu Meskipun hangat sedikit ya Kalau ini masih Tidak padem Tapi nanti kita coba untuk lihat pada akhir permainan Dan Ya gue beli item dulu ya Tadi dilempar jauh head Buset ya kurang acar emang Oke kita lihat untuk disini Untuk bergerakan pada settingan yang smooth Settingan yang paling rendah ya guys ya Itu aja masih kurang nyaman Jadi seperti ada starter Padahal tidak war ya Apalagi kalau war nanti guys Oke habis ini kita langsung aja Untuk masuk ke kesimpulannya guys ya Apakah Redmi Note 4 ini masih layak Buat dijadikan daily driver Ataupun secondary driver Ini udah selesai gamenya Gue percepat aja Dan disini Untuk baterainya itu sekitar 41% Saat start awal tadi Baterainya 51% Dan ini berakhir Sekitar 13 menit pertandingan itu Baterainya menjadi 41% Ya lumayan lah Gak terlalu boros juga Buat HP jadun Terus untuk suhunya Disini masih cukup adem ya Karena mungkin masih 13 menit pertandingan Jadi it's okay No problem Jadi kesimpulannya menurut gue HP ini tuh cocok Buat dijadikan di HP kedua Terus kalau untuk dibuat gaming Ini juga gak terlalu mulus amat Masih bisa Tapi gak terlalu oke Dan frame dropnya itu Mungkin diantara 20 fps So Cocoknya HP ini Ya buat kita bisa Tetheringan Kita bisa pakai buat browsing Kita bisa pakai juga Buat nonton youtube Karena layarnya ini masih oke Paling segitu dulu Dari Ruang Senja ID Dan semoga review ini Dapat bermanfaat Bagi kalian yang ingin Membeli HP ini Pada tahun 2021 Tetap stay tune Di Ruang Senja ID Yang akan banyak tutorial Dan review berikutnya Ruang Senja pamit dulu And see you next video Bye 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 bye